Pemerintah menginstruksikan PLN untuk bisa memberikan banyak stimulus untuk masyarakat yang beralih dari kendaraan konvensional ber BBM ke kendaraan bertenaga listrik di antaranya tadi kemudahan-kemudahan untuk bisa menaikkan daya sampai Anda bisa mencas mobil listrik Anda di garas rumah pun ini bisa dilakukan dan juga diskon tarif untuk Anda yang melakukan charging di rumah antara pukul 10 malam sampai dengan pukul 5 pagi ini ada diskon tarif tenaga listrik sebesar 30% lalu kabarnya sih ada electric vehicle digital services nah detailnya seperti apa kita akan kembali kepada Pak Kurniawan berkaitan dengan electric vehicle digital services ini bagaimana Pak? Ya jadi PLN itu mengembangkan platform digital untuk memudahkan para pengguna kendaraan listrik dalam melakukan transaksi di SPKLU-SPKLU PLN itu nantinya tidak akan menjumpai operator seperti di SPBUT ya karena memang SPKLU ini kami desain bisa self-service jadi tinggal datang kemudian buka aplikasi scan QR kemudian bayar melalui dompet digital yang sudah terdaftar begitu ya kemudian otomatis mesin SPKLU itu akan melakukan charging ke mobil setelah mobil penuh maka akan berhenti secara otomatis seluruh riwayat transaksi seluruh histori berapa banyak mobil saya mengkonsumsi energi listrik itu akan terdigitalisasi di platform tersebut begitu juga home charging yang ada di rumah jadi charger-charger yang ada di rumah pun nanti akan kami hubungkan ke servernya PLN sehingga berapa konsumsi energi listrik yang dipakai dalam periode tertentu misalkan satu minggu, satu bulan itu dapat dimonitor langsung, dilihat langsung oleh pelanggan PLN selain itu electric vehicle digital service ini adalah platform yang terintegrasi antara PLN dengan seluruh pabrikan mobil jadi kami sudah bekerja sama dengan seluruh pabrikan mobil ada Hyundai, DFSK, kemudian ada Wuling sekarang yang mulai banyak kemudian Nissan dan pabrikan-pabrikan mobil yang lain bahwa ketika terjadi pembelian mobil oleh masyarakat maka sistem informasi itu akan langsung menyampaikan informasi ke PLN notifikasi begitu oh bapak atau ibu ini di alamat ini membeli electric vehicle, mobil listrik dan PLN akan langsung mendatangi lokasi tersebut untuk menawarkan home charging penambahan daya listrik atau pemasangan baru listrik seperti itu yang dimaksud tadi, electric vehicle digital service jadi semuanya serba mudah ya Pak? serba mudah PLN sangat memberikan kemudahan kemudian kalau demi kemudahan-kemudahan yang lainnya adalah sepertinya pemirsa ingin tahu sekali nih Pak Kurniawan berkaitan dengan SPKLU yang ada di daerah kita di mana saja tadi sempat disebutkan di perkantoran dan lebih lengkap lagi di mana saja Pak? yang mereka memang belum memiliki tadi charging di rumah di rumah, ya jadi memang PLN khususnya PLN Jawa Barat ini mengembangkan SPKLU sudah mulai tahun 2019 jadi saat itu memang kami memang baru terbatas sampai dengan tahun ini baru beroperasi 5 ada di rest area di Cirebot 207A arah ke Semarang dan 208B arah ke Jakarta itu kanan-kiri sudah ada kemudian ada di kantor PLN Bandung yang di Soekarno-Hatta kemudian ada di Gedung Sate pun juga ada dan ada di PLN Dago juga ada nah tahun ini kita nambah berapa itu berarti 20 kali lipat dari tahun sebelumnya 104 SPKLU akan kami operasikan di hari Kamis besok tersebar di seluruh kota kabupaten sampai dengan ketingkat kecamatan sekali lagi karena sampai ke pelosok kecamatan PLN punya kantor di situ silahkan datang di sana pasti ada SPKLU saat ini jadi masyarakat yang ingin berpergian misal ke pengandaran tidak perlu khawatir di Ranca Ekek ada, di Nagrek ada, di Garut ada, Ciamis ada, Banjar ada sampai ke pengandaran pun ada jangan-jangan ini target untuk mudik tahun depan semuanya sudah berganti aman, seluruh jalur nasional mulai tahun ini sudah ada aman oke luar biasa persiapannya dan habis dari dialog ini Bapak akan meresmikan jumlah baru ya dari SPKLU yang ada di Jobbertanknya sampai dengan 20% Pak? ya dari 5 menjadi 109 berarti luar biasa sekali dan yang paling penting tadi rute untuk mudik aman ya Pak ya? aman jadi selain bawa ampau, bawa THR, bawa oleh-oleh, bawa mobil listrik baru ya Pak pulang ke kampung halawan dan disertai dengan infrastruktur SPKLU yang ada di jalur-jalur tersebut sudah dinyatakan aman per hari ini sudah bisa Anda coba untuk mengisi energi listrik untuk kendaraan Anda nah kalau kita lihat Pemirsa tentunya pemerintah tidak bisa berdiri sendiri ya Pak Kurniawan untuk bisa meng-cover semua kepentingan-kepentingan masyarakat berkaitan dengan infrastruktur SPKLU yang paling penting ya Pak kemudian ada tidak menggandeng pihak lain untuk membantu pemerintah? betul, sepakat bahwa pemerintah maupun PLN mempunyai keterbatasan untuk menyediakan infrastruktur ini sehingga PLN membuka peluang bisnis atau franchise kepada para mitra, masyarakat yang berkeinginan untuk berbisnis di SPKLU maka PLN membuka franchising berupa kemitraan jadi masyarakat yang memiliki lahan di tempat strategis misalkan itu nanti bisa bekerjasama dengan PLN, membayar sejumlah biaya tertentu, sudah ada hitung-hitungannya nanti bisa registrasi ke PLN, siapkan lahan, kemudian membayar ke PLN, kita bikin perjanjian selanjutnya seluruhnya PLN yang akan membangun atau dasar biaya yang dibayarkan ke PLN nanti PLN akan membangun shelternya, kemudian PLN akan menyiapkan mesin chargernya yang sesuai standar dan keuntungan bagi mitra adalah boleh menggunakan izin usaha milik PLN jadi untuk berbisnis energi listrik, untuk bisa jualan energi listrik itu salah satu syaratnya harus memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin itu cukup rumit, bukan cukup rumit, artinya memerlukan effort untuk mendapatkannya sehingga PLN memberikan kemudahan, ayo kita bermitra, gunakan saja izin milik PLN kita bermitra PLN, supply listriknya, Bapak operasikan SPKLU-nya nanti ada bagi hasil sekaligus saya cerita bahwa kami informasikan bahwa berapa sih tarif satu kali charging di SPKLU satu kali charging di SPKLU itu tarifnya kurang lebih dibulatkan Rp2.500 per kWh oke, satu mobil biasanya berapa kWh Pak? satu mobil itu 40 kWh, kalau saya tidak sebut merek, tapi rata-rata di antara 30 sampai 40 kWh jadi apabila kondisi baterai 0 sampai 100% untuk ngecas 40 kWh, kali tadi Rp2.500 saya cukup Rp100.000 Rp100.000 di SPKLU itu jarak tempuh mobilnya 300 km, Bandung, Jakarta bolak-balik masih ada sisa ya ini agak mengejutkan ya Pak ya, dengan Rp100.000 sudah sampai Jakarta bolak-balik Bandung, Jakarta, sehingga kami masuk lagi kepada seberapa efisien kendaraan listrik ini ya di awal kami perlu sampaikan bahwa 1 per 5 kendaraan listrik ini lebih hemat dibanding dengan kendaraan BBM ya, jadi tadi analoginya seperti tadi bahwa untuk menempuh 300 km dengan kapasitas baterai 40 kWh itu biayanya cukup Rp100.000 kita bisa bandingkan apabila untuk menempuh 300 km dengan mobil konvensional misalkan dengan harga yang sekarang gitu ya, mungkin angkanya bisa Rp400.000 sampai Rp500.000 kamu belum tolnya segala macam ya Pak ya? ya kalau tolnya sama-sama bayar ya tapi untuk komparasi BBM dengan listrik luar biasa jauh ya Pak? BBMnya bahan bakarnya 1 per 5 itu, dan ada privilege untuk kendaraan listrik, plat nomernya warna biru, kemudian bebas ganjil-genap ya kalau di Jakarta oke, banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan jika Anda tergerak nih hatinya untuk bisa beralih dari kendaraan ber-BBM menuju ke kendaraan, bertenaga listrik tentunya juga pemerintah melalui PLN pun sudah menyiapkan segala macam infrastruktur kemudian juga untuk membuka peluang usaha, barangkali Anda yang saat ini merasa income Anda kurang meningkat barangkali bisa join dengan PLN ya Pak ya dengan, tadi pastinya masyarakat juga akan punya animo tersendiri untuk bisa beralih kendaraan dari BBM ke tenaga listrik kalau kita franchise ada paket-paketnya nggak Pak? harganya di sekitaran berapa? ada, memang PLN sudah ada paket begitu ya kurang lebih Rp350 juta Rp350 juta? untuk investasi satu SPKLU itu nanti dibayarkan ke PLN sebetulnya biaya itu untuk investasi yang kami kembalikan kepada pengembang kenapa kami tidak mintakan masyarakat untuk membeli sendiri chargernya, untuk bangun sendiri shelternya tujuannya agar sesuai dengan standar saja jadi mesin-mesin charger ini kan banyak variannya di pasar sehingga apabila PLN-nya memprovide itu seluruhnya bisa sesuai standar dan nantinya bisa terintegrasi dengan EVDS tadi, platform milik PLN tadi nah tadi biayanya memang masih cukup tinggi ya karena memang yang mahalnya itu ada di mesin chargernya untuk fast charger kalau nanti ada operatornya, pegawai yang lainnya seperti apa Pak? nah sekali lagi tadi jadi SPKLU ini didesain sebetulnya tanpa operator sehingga nanti PLN bisa servis, kalaupun ada pemeliharaan itu rutin saja satu bulan sekali hanya untuk cek dan recek seperti itu, yang penting menempatkan lokasi SPKLU-nya karena ini energi listrik begitu ya, ada rawan sengatan sehingga harus betul-betul di tempat yang aman dan dipastikan terjaga keamanannya dari misalkan vandalisme contoh tempat yang strategis selain gedung sate ataupun berkantoran Pak? mal ya pasti ya, karena mesin parkir kita di jalan saja vandalisme luar biasa mal ya, yang pasti mal, perkantoran, kemudian pusat-pusat perbelanjaan, perbankan begitu karena begini teh, untuk ngecas 40 KWH tadi berapa lama waktunya Pak? 2 jam setidaknya, memang ini ya yang masih menjadi tidak secepat kalau ngisi BBM begitu ya selesai ya Pak paling berapa 5 menit selesai dengan kantrinya paling lama 10 menit begitu ya kalau ini memang cukup 2 jam sehingga membangun SPKL ini hanya sepaket dengan ruang tunggu nah kalau di mall ini kan banyak, bisa sambil jalan-jalan, sambil shopping begitu ketika selesai shopping maka mobilnya sudah terisi sudah selesai oke, banyak memang yang harus dipikirkan karena ini bukan persiapan yang serta-merta ya Pak ya tapi harus dipikirkan bagaimana tadi lagi-lagi pemerintah ingin sekali melayani masyarakat tentunya yang akan beralih dari kendaraan ber-BBM ke kendaraan menggunakan tenaga listrik dan tadi sudah ada peluang usahanya bersama PLN dengan nominal 350an juta ya Pak ya bisa Anda menjadi mitra PLN dan siapa tahu ini juga pastinya membantu pemerintah untuk memperbanyak, memperluas lagi infrastruktur dari SPKLU yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang saat ini sudah menggunakan mobil listrik apakah pemerintah melalui PLN memberikan stimulus yang lainnya misalnya bebas DP untuk beli mobil listrik oke, nanti kita coba tanya ya Pak Mirsa saat lagi kami kembali untuk Anda iya